Salah satu contoh cerita Allah SWT berikan kemuliaan seorang hamba tatkala Allah mencintai dia, yaitu seorang sahabat. Siapa tidak kenal? Para sahabat, murid pertama dari Nabi SAW. Namanya, Alhamdulillah saya ingat ya, teringat untuk menyampaikan maksudnya. Yaitu Abu Mu'alak, Abu Mu'alak radiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang laki-laki dari Ansar. Ansar itu apa maksudnya? Penduduk Madinah, Ansar. Ini contoh-contoh kenyataan dari kesuksesan seorang hamba tatkala mendapatkan kecintaan Allah SWT. Suatu ketika, Abu Mu'alak ini radiyallahu ta'ala anhu, disebutkan di lembanya kitab sejarah. Sangking apa? Dahsyatnya kisah ini memberikan efek positif kepada yang mendengarkannya. Dikisahkan di banyak kitab sejarah. Banyak mengkisahkan kisah ini. Suatu ketika, beliau Abu Mu'alak radiyallahu ta'ala anhu, hendak safar berangkat ke daerah Syam. Daerah Syam. Daerah Syam itu Palestina, Syria, Lebanon, Irak, dan seterusnya. Di tengah perjalanan, beliau, sendirian beliau itu, dengan bawa ontanya, bawa segala macam bentuk perbekalan, harta benda. Di tengah perjalanan, di hadang begal. Masih apa? Begal gak? Cuman di zaman kita saja. Di zaman dulu juga banyak begal-begal itu banyak. Tiga orang lebih. Di kisah ini itu banyaklah. Dia sendirian, beliau sendiri gak bawa senjata untuk melawan kan gitu. Namanya perpergian gitu. Gak ada persiapan untuk hal yang semacam ini. Akhirnya apa? Serahkan semua hartamu. Nah, enggak dia. Tanya. Sini, semua harta bendamu. Tapi kalau gitu ya, silahkan ambil. Enggak, enggak cukup. Cuman harta kamu saja. Engkau juga akan kubunuh. Akan kami bunuh. Si Abu Mu'alak ini akan dibunuh juga. Loh, kok bisa seperti itu? Kamu kan minta hartanya sudah tak kasih. Kenapa harus bunuh saya? Loh, enggak. Kalau saya gak bunuh kamu, kamu akan menceritakan. Mengusut. Atau mencari bala bantuan untuk mengejar kami. Untuk memusnahkan kami. Begal kan gitu. Maka kami harus bunuh kamu. Biar kami selamat. Tidak ketahuan rahasia wajah-wajah kami. Maka saya akan bunuh kau. Masya Allah, harta diambil. Kematian sudah di depan. Persis di depan. Ya sudah kalau gitu. Ya sudah kan maksudnya pasrah kan? Ya sudah kalau gitu. Satu saya minta. Saya mau sholat dua rokaat. Izinkan saya sholat dua rokaat saja. Jangan bunuh saya dulu. Setelah saya salam. Coba bayangkan. Kalau anda seperti itu. Sudah apa ya? Betul-betul kejepit lah. Betul-betul mengharapkan pertolongan dari Allah SWT. Beliau sholat. Di tempat-tempat yang disitu di syariat yang tentu berdoa. Beliau berdoa. Ruku. Pas ruku, pas sujud. Beliau berdoa. Seperti ini doanya kurang lebih. Wahidat yang memiliki alam semesta ini. Wahidat yang memiliki kekuasaan, kebesaran, keagungan. Wahidat yang memiliki pertolongan. Untuk hamba-hambanya. Maka tolonglah aku dari orang-orang ini. Tolonglah aku ya Allah. Tiga kali belum menggunakan atau mengucapkan lafat ini. Tolonglah aku ya Allah dari orang-orang ini yang ingin membunuhku. Tiga kali. Kemudian ketika tahyat. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam yang kedua, dia mendengar ada tebasan-tebasan suara kilatan-kilatan pedang. Hunus-hunusan pedang. Pas dia balik, ternyata orang-orang yang begal dia tadi itu, sudah seketika meninggal dunia. Mati semua. Mati semua. Dia melihat ada seorang laki-laki yang menunggangi kuda. Menunggangi kuda. Dikejarnya. Si abu-abu laki-laki ini mengejar laki-laki tersebut yang membunuh seluruh begal-begal tadi. Dikejar oleh beliau. Dipegang tangannya. Demi Allah. Wallah. Demi Allah. Siapakah anda? Sebutkan nama anda. Anda berasal dari mana? Bertanya si abu-abu laki-laki yang menolong dia dari begal-begal tadi. Kemudian jawaban dari seorang laki-laki tadi. Mengatakan bahasanya, bersyukurlah kepada Allah SWT yang mana Allah SWT telah mendengar mengijabah doamu. Jadi seakan-akan laki-laki ini masih nutup-nutupi identitas dia. Diulangin lagi. Demi Allah. Sebutkanlah nama-Mu siapa? Engkau berasal dari mana? Siapakah anda? Akhirnya, yang kedua kalinya dari pertanyaan Abu Mu'laq kepada laki-laki tadi, akhirnya dia mengatakan, Baiklah. Aku akan ceritakan. Ketika engkau berdo'a kepada Allah SWT, do'amu, permohonan pertamamu menembus pintu langit pertama. Permohonan kepada Allah SWT yang pertama, menembus pintu langit yang pertama dan mengguncangkan langit pertama. Berguncang. Mengejutkan penduduk langit. Para malaikat di pintu langit pertama. Kemudian permohonanmu yang kedua, menembus pintu langit yang kedua. Mengguncangkan pula penduduk-penduduk langit di pintu langit yang kedua, para malaikat. Mengagetkan mereka semua. Kemudian do'amu, permohonanmu kepada Allah SWT yang ketiga, menembus pintu langit yang ketiga. Begitupun juga, mengguncangkan segala macam bentuk, ataupun mengagetkan penduduk langit, para malaikat di pintu langit yang ketiga. Setelah itu, menembus pintu langit yang keempat. Pada saat itu, setelah engkau selesai dalam do'amu, Allah SWT menawarkan kepada penduduk langit di pintu keempat. Pintu langit yang keempat. Allah SWT tawarkan, Wahai para malaikatku, siapakah yang mau menolong hambaku ini? Kemudian aku, kata dia yang menceritakan tadi, mengambil tawaran dari Allah SWT, akhirnya aku turun, kemudian aku menolong engkau dari para begel-begal tadi. Jelas. Sangat-sangat jelas pertolongan Allah SWT apabila kita betul-betul mohon. Kadang-kadang kita itu masih ragu, Allah mau mengabulkan apa enggak. Ada keraguan di sini, seakan-akan Allah enggak mendengar doa yang kita haturkan. Nah, berusaha untuk meyakinkan diri anda untuk bahwasannya Allah akan mengabulkan doa-doa anda. Allah akan mendengarkan doa anda. Yang mana doa anda akan menggetarkan langit-langit atau pintu-pintu langit yang mana Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada anda. Itu salah satu kisah cerita seorang hamba yang Allah SWT berikan kecintaannya. Allah SWT berikan pertolongannya seluruh kebutuhan. yang dia inginkan, Allah penuhi. Dan kita berusaha untuk husnudun kepada Allah SWT sehingga Allah SWT benar-benar mencintai kita dan memberikan pertolongan kepada kita semua dari apa yang kita haturkan, yang kita mohonkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.